Karena kalau manusia tidak menggunakan teknologi yang cukup, maka sebentar lagi pesawat akan dijatuhkan sama setan. Dan karena ilmu pengetahuan tidak bisa masuk ke dalam dunia spiritual, mereka hanya bisa mengatakan itu gravitasi bumi. Bukan gravitasi bumi, karena bumi tidak mungkin bisa menarik-narik orang untuk jatuh ke bawah. Pemirsa, tahukah Anda bahwa Pendeta Yusuf Manubulu pernah menjadi penyebab tawuran sesama anak SMK? Pasalnya Yusuf Manubulu membuat enjelasan yang memusingkan mengenai teori gravitasi bumi. Pendeta Yusuf Manubulu mengatakan bahwa gaya gravitasi bumi disebabkan oleh gaya tarik setan dan bukan karena gaya magnet bumi sehingga anak SMK ini kesal lalu merusak mobil angkot yang dinaiki oleh Yusuf Manubulu. Karena bumi tidak mungkin bisa menarik-narik orang untuk jatuh ke bawah. Kekurangan uang, ya menonton juga kekurangan pikiran. Ya, kita sama-sama tahu lah nasib si jones bulan puasa ini kan. Pendeta Oten bernama Yusuf Manubulu berbulu membuka pidatonya di depan siswa SMK yang dihadiri sekitar 90 murid kelas 1 dan kelas 1 setengah. Di dalam ngebacotnya, dia berkata bahwa hanya Euslah Tuhan karena Eus mampu membangunkan orang mati tapi tidak mampu mematikan orang hidup. Kerjaan yang dilakukan Tuhan tidak bisa dibantah bahwa dia adalah Tuhan. Dia membangkitkan orang mati. Siapa yang pegang nafas kehidupan kalau bukan Tuhan? Bukan hanya satu. Banyak orang mati yang dibangkitkan Tuhan pada waktu itu. Nah di sini kita bisa pastikan bahwa dia adalah Tuhan. Dia mengubahkan kematian menjadi kehidupan. Dia memindahkan manusia dari gelap kepada terang. Sahur bangun sendiri, nggak ada yang bangunin kan. Pas buka, pengen pula buka bareng. Tapi sama siapa buka? Dari pekerjaannya tidak bisa dibantah. Dia berjalan di atas air. Dia berjalan di atas air. Kenapa dia bisa berjalan di atas air? Karena dia tidak mengalami gravitasi bumi. Gravitasi bumi itu yang dikenal oleh ilmu pengetahuan. Tapi sebetulnya bukan gravitasi bumi. Itu gaya tarik setan. Karena setan itu terus berusaha untuk menarik manusia masuk ke dalam alam maut. Manusia tidak pernah diizinkan untuk naik. Setiap kali manusia mau naik, pasti dijatuhkan sama setan. Suasana sebenarnya rame banyak orang kan. Tapi kok hati sepi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Rahasia Alif Channel. Alhamdulillah, Alhamdulillahirrohabilalamin. Kita masih diberikan kesehatan. Sehingga kita mampu menyelesaikan ibadah puasa di bulan Ramadan ini. Di hari yang ke-22. Sahabat Iwan Vila, bertemu lagi dengan Pendeta Yusuf Manubulu. Yang saat ini sedang mendekam di Polda, Jawa Barat. Sahabat Iwan Vila, ternyata pernyataan Pendeta Yusuf Manubulu yang ketika sering menghadirkan para murtadong-murtadong palsunya itu, dia juga membuat narasi yang seolah-olah kita itu merasa rugi sekolah tinggi-tinggi. Kita sekolah SD itu 6 tahun. SMP 3 tahun. 9 tahun sudah ya. Kemudian ditambah dengan SMU itu 3 tahun. Berarti 12 tahun. Sekolah selama 12 tahun, kita itu diberikan sebuah pelajaran tentang gaya gravitasi. Di mana gaya gravitasi itu bisa dihutung dari masa jenisnya yang mempengaruhi gaya gravitasi dan jarak antar kedua benda yang mempengaruhi gaya gravitasi. Albert Einstein pun juga sudah pernah menjelaskan tentang gaya gravitasi bumi. Nah, ketika kita sudah begitu sangat memahami tentang bagaimana gaya gravitasi, termasuk dengan rumus-rumusnya yang dibuat dengan sedemikian rupa dan itu sangat sulit menurut saya, di penjelasan Pendeta Yusuf Manubulu ini semuanya terasa gampang. Dan ini yang membuat kita itu, kenapa kita harus sekolah sampai 12 tahun dari SD sampai SMA kalau penjelasan gaya gravitasi bumi itu hanya sesederhana ini. Pendeta Yusuf Manubulu barusan menjelaskan bahwa gaya gravitasi bumi itu tidak ada. Yang ada itu gaya tarik setan. Sahabat-sahabat saya tidak tahan kalau dengar penjelasannya Pendeta Yusuf Manubulu yang dia jelaskan di dalam zoom-nya itu. Zoom-nya itu diisi sekitar oleh 22 orang kayaknya. Kalau tidak salah ya, itu isinya 22 orang. Dan mereka semua mangkut-mangkut. Ya, 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 benar. Yusuf Manubulu benar. Guru fisika saya yang salah. Astagfirullahaladzim. Nah, mari kita dengarkan penjelasan panjangnya Pendeta Yusuf Manubulu dan semuanya membuat kita itu tertawa. Tapi kita itu yang cerdas maksudnya. Kalau golongan oten ya mungkin mereka setuju dengan pendapatnya Pendeta Yusuf Manubulu. Makanya istilah namanya dosa itu adalah kejatuhan di dalam dosa. Jatuh. Jatuh itu artinya turun ke bawah. Nah, kenapa pakai istilahnya jatuh di dalam dosa? Karena memang karakter daripada setan atau hakikat daripada setan itu kepada manusia. Setan terus ingin menjatuhkan manusia. Nah, kita perhatikan. Tuhan Yesus waktu jalan di atas air, di atas laut, setan tidak mampu menyedot dia ke bawah. Bumi memberi hormat. Semuanya di bumi memberi hormat. Semua takluk kepada Tuhan Yesus. Jadi air pun memberikan dirinya untuk diincak oleh Tuhan. Karena air tidak mampu membuat Tuhan Yesus tenggelam. Ingat baik-baik, tidak ada satu manusia pun yang bisa melakukan seperti itu. Di sini juga tidak bisa dibantah bahwa dari pekerjaannya, dia adalah Tuhan. Dia adalah Tuhan yang turun ke dalam dunia. Tidak bisa dibantah itu. Anda bisa cari di mana? Siapa yang manusia yang bisa berjalan di atas air kemudian tidak tenggelam? Siapa yang manusia yang bisa berjalan di atas air kemudian tidak tenggelam? Ter strider di kampung saya dinamakan anggau-anggau. Sedangkan dalam bahasa Indonesianya disebut anggang-anggau. Hewan ini suka sekali berjalan di atas air dan dapat... Tidak ada. Karena setan akan tarik, setan akan tenggelamkan, setan akan jatuhkan mereka. Memang itulah nasib si Jones kan yang dirasakan tiap sahur ke sahur gitu. Karena setan akan tarik, setan akan tenggelamkan, setan akan jatuhkan mereka. Manusia kalau naik, semuanya harus butuh bantuan teknologi. Harus pakai alat bantu. Kalau tidak ada alat bantu, maka setan akan jatuhkan dan bunuh manusia itu. Itulah karakter setan. Manusia kalau naik pakai pesawat, teknologi harus mendukung dengan cukup dan maksimal. Karena kalau manusia tidak menggunakan teknologi yang cukup, maka sebentar lagi pesawat akan dijatuhkan sama setan. Dan karena ilmu pengetahuan tidak bisa masuk ke dalam dunia spiritual, mereka hanya bisa mengatakan itu gravitasi bumi. Bukan gravitasi bumi. Bukan gravitasi bumi. Karena bumi tidak mungkin bisa menarik-narik orang untuk jatuh ke bawah. Sampai lebaran, kayak gitu juga, terus nggak dapat-dapat. Tidak mungkin. Bumi itu, itulah yang menguasai karena manusia sudah jatuh di dalam dosa. Itulah setan. Jadi setiap manusia yang naik, pasti akan ditarik sama setan untuk dijatuhkan dan minasakan sama setan. Dan mungkin Anda bertanya, di mana alam maut? Alam maut itu di bawah bumi. Di bawah bumi ini. Firman Tuhan menjelaskan dengan jelas. Tuhan Yesus, tiga hari, tiga malam ada di perut bumi, ada di rahim bumi. Itu alam maut. Makanya saya bisa, roh kudus jelaskan kepada saya, kalau kita perhatikan, itu gunung merapi, itu suhunya begitu panas. Panasnya luar biasa. Satu ketika yang peristiwa gunung merapi di Yogyakarta pada waktu itu, dikatakan oleh salah satu TV swasta yang saya lihat, diperkirakan pada saat api terjadi letusan di gunung merapi, itu mencapai sekitar 15.000 sampai 20.000 derajat Celcius panasnya. Itu pada waktu dia muncrat. Pada waktu terjadi semburan api. Nah bagaimana Anda bisa bayangkan berapa panasnya yang ada di dalam intinya daripada alam maut itu. Jadi jangan main-main, teman-teman. Kalau Anda tidak punya jurus selamat, kalau Anda tidak terima Tuhan Yesus, kalau Anda tidak terima Tuhan di dalam hidup ini, Anda akan dibawa masuk ke dalam alam maut. Itu akan disiksa. Betapa mengerikan kehidupan manusia. Oleh sebab itu, dengar baik-baik, teman-teman. Pada malam hari ini, saya dan teman-teman para murtadin akan berbagi berkat buat Anda semua. Jadi kita tahu ya bagaimana caranya seorang pendetanya Oten itu kalau sedang mendoktrin para jemaatnya. Modelnya ya seperti ini. Dipaksakan. Ya barusan pendeta Yusuf Manumbulu mengatakan bahwa tidak ada orang yang bisa naik ke atas kalau tidak menggunakan teknologi. Dia lupa bahwa dulu angling dharma itu naik ke atas, itu pakai burung, naik burung. Dan itu tidak pakai teknologi. Gimana ya kalau kita mau menelah si pendeta Yusuf Manumbulu? Justru kita itu merasa bersyukur dulu itu kita dididik bukan oleh pendeta Oten. Kita dididik oleh guru-guru yang memiliki harkat dan martabat dan berpendidikan. Coba bayangkan kalau kita punya guru yang modelnya seperti pendeta Yusuf Manumbulu ini. Ngebleng. Indonesia ini bukan tambah pintar. Tambah ongok. Pengen ketawa gitu terus. Allahuakbar. Sahabat-sahabat bila. Dan ternyata pendeta Yusuf Manumbulu ini menjelaskan di akhir episode-nya, video yang durasinya 3 jam ini. Dia menjelaskan bahwa semuanya ini demi duit, demi uang untuk cari makan. Kok gue bahagia kali gitu ya. Berikut adalah videonya. Dan saya tutup. Wabilahi Taufiq wal Hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu orang mencari uang. Tidak ada pekerjaan bisa memberkati dan merubah sesuatu menjadi banyak. Tidak ada. Itu karena mereka cari uang, mereka justru kekurangan. Makanya mereka main teknologi atau main sedikit kecepatan tangan. Terus kemudian orang terkagum-kagum. Dan makanya mereka terkagum-kagum. Ya sama-sama. Kekurangan uang yang menonton juga kekurangan pikiran. Kekurangan hikmat. Karena mereka haus dengan sesuatu yang menakjubkan mata mereka. Makanya mereka rela bayar uang. Tuh, kalian lihat tuh kemampuan MU tuh. Melawak, melawak, melawak terus tuh. Aaaaaaah! Aaaaaaah! Aaaaaaah!